Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Ahmad di channel Ahmad PR di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana sih cara untuk memasukkan konflik open class yang benar temen-temen jadi banyak sekali teman-teman itu yang kesulitan pada saat memasukkan konflik open class teman-teman nanti saya akan jelaskan secara lengkap di video ini teman-teman jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini jika sudah kita akan putar dulu untuk intronya nah untuk praktek kali ini saya akan menggunakan device Redmi AC1100 ya teman-teman saya akan buka dulu untuk alamat lucinya 192 168 1.1 nah seperti ini ya temen-temen ya nanti untuk loginnya disini root passwordnya juga root loginnya nah kebetulan disini saya sudah memasang konfliknya temen-temen jadi disini adalah device Redmi AC2100 terus disini ada open class nya temen-temen kebetulan untuk konflik ini sudah running ya teman-teman nanti untuk link konflik kalian bisa download di blog saya ya kalian tinggal ketikan saja at smartbr.xz temen-temennya lalu kalian enter nanti seperti ini dia akan membuka nah disini sudah ada konflik open class temen-temen nah nanti kalian bisa baca-baca disini untuk caranya kurang lebih seperti ini oke ya sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang konfliknya temen-temen jadi nanti untuk cara pemasukan konfliknya kalian silahkan setelah di download di konflik konflik manager temen-temen disini nanti kalian tinggal pilih konflik kalian tinggal pilih nanti kalian tinggal masukin konflik yang sudah saya sediakan disini pun juga sudah saya tulis untuk caranya seperti ini jadi untuk bagian konflik masukinnya seperti ini gitu ya teman-teman Nah jadi setelah konflik masuk seperti ini kalian tinggal ke bagian konflik editor nah di konflik editor ini kita tinggal setting yang lainnya disini untuk rule yang sudah saya sediakan ini ada empat ya di sini ada Bypass di sini ada marketplace di sini ada Netflix dan di sini ada reject apa sih maksud dari konflik ini teman-teman jadi di blog saya juga sudah saya jelaskan jadi Bypass ini berisi kumpulan domain domain yang akan kita Bypass dalam arti Bypass di sini adalah tidak ikut ke inject teman-teman Nah untuk marketplace sendiri ini adalah domain marketplace populer seperti Lazada Bukalapak dan lain sebagainya dan untuk Netflix berisi domain Netflix hotstar ih dan sebagainya ada wdv juga Nah untuk reject ini ini berisi domain yang akan kita blokir untuk aksesnya teman-teman gitu ya teman-teman teman-teman ya jadi maksud di sini adalah itu jadi saya akan buka dulu Bypass nah di bagian bebas ini saya masukkan Instagram WhatsApp Facebook dan lain sebagainya ini ada lain ada YouTube kayak gitu ya Jadi untuk traffic traffic ini nanti dia tidak akan ikut inject teman-teman di termasuk game juga ya jadi kalau domainnya kalian masukkan ke dalam rule Bypass dia tidak akan di Bypass teman-teman apa tidak akan ikut inject atau nanti dia akan terbypass terus di bagian marketplace ini saya akan tunjukkan nah disini saya masukkan Lazada shopee tokpet Bukalapak blibli dan lain sebagainya gitu ya terus di bagian Netflix ini ini adalah domain Netflix ada juga Disney ada juga Mola ada ki ada wtv ada view kayak gitu Oke kita akan lanjut ke step selanjutnya teman-teman setelah kita selesai memasukkan untuk rulenya kita tinggal ke bagian proxy provider Nah jadi dalam proxy provider nanti ini ada tiga juga teman-teman Nah jadi ada tiga file Nah alt traffic ini adalah akun VPN nanti kita akan gunakan untuk seluruh traffic ya teman-temannya jadi alt traffic nanti dia akan lari ke alt traffic ini nah untuk marketplace yang ada di sini dia nanti berisi VPN yang khusus dipakai untuk akses marketplace ini temen-temen karena tadi saya masukkan untuk Lazada dan lain sebagainya nanti otomatis VPN ini akan digunakan Lazada teman-teman Lazada dan kawan-kawannya dan disini ada Netflix juga Netflix ini nanti VPNnya akan kita gunakan untuk akses Netflix jadi ini terpisah ya teman-teman yang alt traffic nanti menggunakan VPN ini disini Kenapa saya menggunakan ini karena saya sendiri suka menggunakan VPN Singapur temen-temen kalau VPN Singapur ini kan lebih kencang untuk download apalagi bagi saya yang suka download firmware HP tentunya membutuhkan koneksi yang kenceng juga teman-teman makanya disini saya gunakan VPN Singapur tapi di sini VPN Singapur itu ada minusnya teman-teman jadi kadang kalau kalian buka Lazada ada atau hotstar itu enggak bisa teman-teman atau Mula TV pun enggak bisa makanya saya siasati dengan seperti ini jadi rule nya saya set sendiri-sendiri tadi dan saya belokin ke sini temen-temen jadi nanti saya disini menggunakan VPN SG untuk alt traffic nah untuk marketplace ini nanti saya akan menggunakan VPN Indo biar nanti seperti Lazada bisa diakses dan di Netflix ini saya juga gunakan VPN VPN Indo jadi disini nanti kita akan menggunakan dua akun VPN di satu ini SG yang satu ini hindu teman-teman jadi penjelasannya kurang lebih seperti ini nanti kalian bisa pantau saja di ahmadpr.igz Hai Nah jika sudah seperti ini nanti kalian tinggal edit ya di sini ada untuk akunnya nanti kalian tinggal edit sesuai kebutuhan kalian Nah jika sudah kalian sudah memasukkannya ke nanti kalian tinggal global setting di bagian global setting sini temen-temen nah di bagian global setting ini nanti kalian samakan seperti saya ya untuk select modnya reddirtunes nah disini ada sistem disini ada rule proxy mode nah jika kalian menggunakan open class versi terbaru seperti saya bisa diserang juga untuk obat bypass gateway ya seperti ini jika sudah kalian Scroll kebawah teman-teman nanti kalian tinggal commit setting jika sudah kalian tinggal apply setting nah otomatis nanti konfliknya akan berjalan teman-teman jika berjalan nanti seperti ini kita bisa lihat di overview disini punya saya sudah berjalan ya teman-teman saya akan intip dulu untuk panelnya temen-teman disini oke jadi seperti ini ya untuk tampilan panelnya ya temen-temen disini saya pakai untuk koneksinya juga nah disini temen-temen jadi terpisah ya temen-temen nah ini kebetulan enggak ada pingnya Oke coba kita ping Oke ini kayaknya VPS ku lagi don yang indo seperti ini jadi ini nanti dia akan terpisah ya temen-temen jadi ini tuh Singapura dan ini untuk Indonesia kayak begitu ini harusnya sih muncul tapi ini enggak muncul mungkin VPS nya lagi masalah atau kenapa saya kurang paham juga Oke jadi seperti ini temen-temen untuk akunnya modelnya seperti ini jadi nanti untuk terbit market place dia akan lewat si indo dan untuk Netflix dia akan lewat si indo temen-temen jadinya nanti seperti ini Oke kita akan speed test ya Nah di sini di sini jam sibuk ya jam 7 malam kita akan coba speednya ya mungkin enggak terlalu tinggi karena ini jam sibuk kita akan speed test ya Oke kita tunggu dulu di sini sudah terbaca digital oc yang karena saya menggunakan Singapura ini temen-temen di sini pingnya 51 nah ini lumayan sih untuk jam sibuk di tempatku ini menurutku sudah lumayan nah seperti ini seperti ini ya untuk speednya Oke disini kayaknya PC kusi agak lelet temen-temen tadi saya pakai di HP masih tembus 10 MP nah ini seperti ini nah ini habis ini kita akan coba speed test ulang kira-kira dapat berapa oke oke di sini dapat sekiannya untuk speed test pertama kita akan tes ulang ya tonomnya di sini jam sibuk ya yang penting bisa diakses gitu aja sih nah ini pingnya masih stabil ya temen-temen nah ini sih temen-temen jadi yang paling seneng saya dari mirut Redmi AC 2100 ini dia itu untuk speed test itu linear temen-temen jadi kalau saya biasa menggunakan STB itu kadang naik turun naik turun gitu enggak bisa linear lurus seperti ini jadi walaupun ini enggak tinggi tapi yang saya rasakan untuk pemakaian pemakaian serumah itu lancar temen-temen kalau STB kan kadang disepitas itu ya kayak gini lah nggak bisa linear kalau ini saya yang paling seneng itu dia hasilnya bisa linear lurus seperti ini kan kalau kita dipakai sehari-hari kan butuhnya stabil seperti ini nah disini device akan saya menggunakan Redmi AC 2100 temen-temen nah ini ya ini sudah gigabit jadi ini sudah ada Open class dan file manajernya juga nah jadi alasannya Kenapa saya menggunakan ini karena dia itu stabil kalau dipakai speed test itu enggak seperti STB STB kadang zigzag naik turun kayak gitu kalau ini sih enggak nah ini VPS ku itu kayaknya fix dan oke teman-teman ya jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini nanti untuk tutorial selanjutnya kalian bisa simak terus di channel ini nanti kalau kalian butuh artikel-artikel apa tentang setting setting apa kalian bisa cek saja di ahmadpr.xz ya temen-temen ya tinggal diketik lalu di enter nah disini walaupun belum semuanya saya update nanti pelan-pelan akan saya update ya biayar nanti menambah wawasan teman-teman semuanya mungkin sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh